Seorang pria terduga teroris diamankan Densus 88 anti-teror Mabes Polri di Magetan. Terduga ARY merupakan anggota jamaah Islamiyah bidang hubungan internasional. Terduga teroris berinisial ARY, 35 tahun, diamankan Densus 88 anti-teror Mabes Polri di Jalan Raya Magetanitian, Desa Sumberagung, Kejamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, Selasa Pagi. Berdasar rilis Divisi Humas Polri, terduga ARY alias D merupakan anggota bidang hubungan internasional jamaah Islamiyah dan tergabung dalam tim misyikat. ARY diduga membuka jalur hubungan jamaah Islamiyah dengan FSA atau Free Syrian Army untuk pelatihan militer. ARY merupakan warga Payakumbu, Sumatera Barat, namun bernomisili di Sumberagung, Pelawasan, Magetan. Densus 88 anti-teror Polri telah melakukan penangkapan terhadap satu tersangka tidak pidana terorisme dari jaringan JI atau jamaah Islamiyah berinisial RE alias D hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 hari pagi pukul 08.13 di Jalan Raya Magetanitian, Jawa Timur. Yang bersangkutan keterlibatannya adalah pada tahun 2013 mengikuti seleksi anggota hubungan internasional JI dan melakukan perjalanan ke Syria melalui Dubai untuk membuka jalur hubungan dengan Free Syrian Army atau FSA dan bergabung di pelatihan militer. Polres Magetan tidak bisa memberikan statement terkait penangkapan terduga teroris di Magetan karena hal tersebut menjadi mewenang Mabes Polri. Sekali lagi saya sampaikan kita tidak ada statement untuk itu, nanti jadi keliru ya. Yang langsung siapa kondan? Langsung dari Mabes bapak, jadi itu aja ya cukup ya. Mabes itu kan dari Desos atau dari mana? Ya itu, dari Mabes sehingga kita tidak ada statement. Intinya, mohon maaf kita tidak tahu apa-apa, nanti silahkan. M. Ramzi, JTV Magetan